Intro Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Aiju Sumsel hadir menjumpai Anda hari di Selasa 18 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Predita, inilah Aiju Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini pemirsa, seorang pengendara dan operator SPB Undakal di Ringkus Direkturat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Selatan. Pemilik kendaraan membuat barcode Mai Pertamina dari kendaraan yang tidak beroperasi. Polisi mengamankan kendaraan minibus warna biru milik pelaku. Di dalam kendaraan tersebut didapati sebuah tangki berisi 700 liter BBM jenis solar. Pelaku HW 42 tahun, sopir sekaligus pemilik kendaraan, diamankan ketika sedang mengantri BBM jenis solar di SPBU Muara Baru, Jalan Lintas Timur, Desa Ayar, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Koberi Ilir. Informasi tersebut didapat dari laporan masyarakat melalui nomor laporan bantuan polisi Polda, Sumatera Selatan. Saat diperiksa didapati tangki kendaraan yang telah dimodifikasi berkapasitas 1.000 liter. Pelaku menggunakan mesin pompa yang berguna menyalurkan dari tangki BBM kendaraan untuk mengisi ke tangki modifikasi. Pelaku bisa mengisi berulang kali sehingga orang tidak curiga. Dari pengakuannya, HW mengaku dibantu oleh AR 24 tahun sebagai operator SPBU. AR mendapat upah Rp150 per liternya. Paling sedikit pelaku HW pemilik kendaraan bisa mengisi 500 liter bahkan lebih. HW mengaku memanfaatkan aplikasi barcode MyPertamina dalam setiap pembelian BBM solar. Sehari tadi berapa banyak dalam setahun itu? Kayaknya diisi 500 liter. Berhari. Ada punya berapa akun? Main Pertamina, Pak? Barcode. Barcode ada berapa? 20. Itu atas nama siapa, Pak? Nenamah atau gimana, Pak? Disebikin 20. Cara kamu dapat barcode itu bagaimana? Beda haknya itu. Pakai haknya? Itu kami akan telusuri kemana BBM ini dibawa atau dijual. Kemudian yang kedua kami akan menelusuri keterlibatan pemilik SPBU. Yang diamankan sekarang siapa, Nenam? Yang diamankan sekarang ada dua orang. Yang pertama inisial HW, yang kedua inisial A. HW ini adalah perannya sebagai pemilik kendaraan. Kemudian A ini adalah perannya sebagai operator. Di mana antara HW dan A ini ada kerjasama. Berarti menggunakan barcode. Dan saling menguntungkan. Atas perbuatannya kedua pelaku yang diamankan, terancam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pendatapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Dari Palembang, Firdaus Ayus melaporkan.